3, 2, 1, open the window Halo everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to our Welcome to our first and our last podcast Kenapa dibilang last and first podcast karena emang ini habis ini kita akan bubar, jadi podcast kita kali ini namanya adalah sekali podcast bubar karena kita gak tau habis ini kita mau bubar, mau makan mau mandi, mau tidur jadi sebelum kita mulai podcastnya nih jadi kan kita untuk memperkenalkan satu persatu nih dari kita jadi ada aku, halo aku Anipa Zahro aku disini jadi yang nanya-nanya, aku jadi moderator disini dan rekan saya Nurjana yeay nah jadi kita pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang dewasa di usia madia berat berat banget emang pembahasan kita pada kali pada hari ini nah langsung aja nih ke pertanyaan pertama apa sih dewasa madia itu kan gak ada yang siapa sih yang tahu dewasa madia aku gak tahu sih masa dewasa madia ini itu masa dewasa pertengahan gimana menurut kurlok ada tiga tingkatan eh tiga bagian dewasa yang pertama dewasa gini yang banyak teman-teman di usia kita enak banget pembahasan mereka itu iya bener dari umur 18 tahun sampai sekitar 40 tahun nah yang kedua ini masa dewasa madia iya ya umur yang kita bahas sekarang ya iya dimana umur itu eh umur apa ya batasan umurnya itu dari 40 tahun sampai sekitar 60 tahun dan yang ketiga eee eee dewasa lanjut namanya dimana pada usia 60 tahun sampai ke kematian nah pada dewasa madia ini eee merupakan dewasa yang apa ya tempat apa ya rentang waktu yang pendek gitu dari 40 ke 60 iya 20 tahun-20 iya dimana disitu apa namanya usia kekosongan eee masa tua masa kekhawatiran terhadap masa tua nanti ya iya bener lalu kita intip sedikit ya kesini sorry banget tidak apa-apa terus mayoritas usia madia eee masa menurunnya keterampilan fisik iya bener banget mulai berubah mulai jompo ya berikut iya bener banget sorry kita yang remaja aja udah jompo apalagi masa masa usia segitu ya gitu kan mungkin itu ya dari masa madia itu nah kalau menurut jana nih apa sih yang harus dicapai di usia segitu kira-kira pastinya persiapan sih dalam usia itu karena kan rentangnya tadi pendek antara dari remaja ini ke remaja lanjut eh remaja astagfirullah dewasa dewasa gini sampai dewasa lanjut persiapan persiapannya itu apa dalam finansial ya kondisi gitu gitu pokoknya kita harus persiapan dari sekarang apalagi kan ada namanya pensiunan nah terus nih kan disitu tuh kan kita bahasnya mencakup dunia pekerjaan mereka ya jadi gimana sih penyesuaiannya di usia tersebut dalam bekerja gitu penyesuaian kerjanya gitu mungkin sebelumnya di masa dewasa madia ini apa namanya banyak dahulu banyak simani yang gak banyak orang yang bisa kerja di usia itu nah sekarang kan bisa lah apalagi perempuan kan kesetaraan gender tuh udah diterapkan lalu perubahan pola kerja dan kondisi yang ada terjadi lebih lambat daripada yang terjadi sekarang ada sih beberapa faktor yang menghambat apa namanya penyesuaian dalam pekerjaan yang pertama yaitu sikap sosial yang tidak menyenangkan kayak misalnya kita tuh itu orang tuh suka jahat sama sama temannya teman kerjanya jadi jadi tuh apa ya dia gak bisa sesuaikan menyesuaikan ya beradaptasi pun susah bener banget lalu yang kedua itu strategi perekrutan karyawan apalagi di usia-usia 40 tahunan kan susah jadi pekerjaan makanya dalam persiapan persiapan apa yang harus dikejar dalam usia segitu kan yaitu kenyamanan dalam bekerja bener banget jadi gak susah lagi untuk mencari kekerjaan menyesuaikannya juga terus ada yang namanya meningkatkan hubungan otomatisme hubungan kenyamanan emosional terus masa pensiun wajibnya ada sebagian juga perusahaan yang menyediakan biaya pensiun ada yang enggak jadi kita mempersiapkan disitu terus yang paling utama hambatannya itu kesehatan yang paling utama dari hambatannya setelah itu apa namanya ada tingkat stress kebosanan pengurusanan terus apalagi ya karena kan 20 anggaplah usia kerja tuh 20 tahun ya baru tuh menuju ke 40 tahun itu tuh udah 20 tahun kerja tuh pasti bosen kan kayak itu-itu aja yang dilakuin pasti bosen gitu ya apalagi ini perempuan kan apa tanggung jawab mengurus anak ya bener banget semua keluarga mungkin suaminya setuju aja dia kerja ini bukan berarti keluarga yang lain aneh setuju juga iya kayak pasti anak terantara bener banget kayak kayak apa ya kalau misalnya mama tuh kerja tuh kan terus tuh dia pasti kerja pulang jam 3 anaknya pulang anaknya pulang sekolah jam 12 jadi dia tuh pulang sekolah gak ada makanan di rumah gak dimasakin jadi tuh pasti kayak jadi umum tetangga umum saudara-saudara gitu ya jadi kalau kalau Jana sendiri nih mau mau apa sih namanya jadi wanita karir gitu atau jadi ibu rumah tangga wanita karir sih tapi harus ingat tahu jawab juga ya bener banget harus balance ya semuanya nah kalau nah kan Jana nih mau jadi mau jadi wanita karir nih ya nah pastikan suatu saat nanti pasti ada tuh saatnya dimana ada tekanan-tekanan entah itu dari keluarga dari luar kayak misalnya anak-anak banyak lagi banyak keperluan terus tuh mungkin lagi cecok sama suami gitu kan nah itu gimana nih kalau misalnya kan ada juga ada pekerjaan ada kewajiban sebagai ibu rumah tangga nih jadi gimana caranya ngatasin pekerjaan janah biar balance di bawah tekanan gitu mungkin ya sikap profesional dimana urusan pekerjaan 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 gak boleh bawa pulang permasalahan di rumah jangan dibawa ke kantor jadi urusan rumah tangga sama urusan kantor urusan pekerjaan gak ini gak bentrok gitu bener banget profesional harus profesional terus kalau misalnya janah bosan kayak kan pasti ada tuh bosan-bosan kerja gitu apakah janah liburan atau dirumah aja kumpul bareng keluarga atau gimana ada caranya sendiri mungkin jawaban tipat ini healing oh iya healing 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 ya frustasi sudah sama pekerjaan frustasi sama keluarga mungkin butuh waktu sendiri dimana butuh ruang lah untuk menenangkan diri bener banget bisa melakukan apa yang kita suka kayak kalau janah suka baca cerita sih kalau sekarang gak tau nanti ya soalnya itu belum kita alami gitu nah terus tuh di usia dewasa mati ini kan rentangnya dari 40 tahun sampai 60 tahun nah kira-kira kan biasanya tuh orang tuh pensiun di usia 55 tahunan gitu kan nah jadi gimana gimana nih kalau persiapan janah sendiri untuk menghadapi masa pensiun masa pensiun masa pensiun pastinya lah kekhawatiran keluarga apalagi kan langsung dipindikin dengan pensiun sebagai anak orang tuanya yang pensiun apa kebutuhan pun pastinya akan berkurang ya apa mencukupi kebutuhan masih kurang ya sebagai orang tua yang mengalami pensiun pastinya memahami tanggung jawab tersebut mungkin bisa mencari pekerjaan lain keusahaan apalagi kan di rumahku di pinggir mahakam mungkin bisa apa namanya beli hara beli hara ikan terus terjual atau bikin rumah makan gitu ya rumah makan rumah makan bakar-bakaran usaha terus tuh kalau misalnya udah pensiun gimana kalau misalnya kan itu kan persiapannya tuh tadi nah kalau udah pensiun apa yang kira-kira jana tuh ngapain leha-leha gitu di rumah kalau misalnya kan dalam pekerjaan ini udah dipersiapkan mungkin untuk 10 tahun ke depan udah ada nih biaya buat anak-anak atau apa jadi sisa-sisa pekerjaan mungkin apa ya mungkin bisa berleha-leha tadi tapi nggak juga menghamsikan uang bener tetaplah bekerja tetap tetap menghasilkan ya apalagi kan udah apa namanya udah usia tua juga terhadapi usia lanjut dimana baratnya siap-siap untuk menuju susuran aja lagi masya Allah rumur nggak tahu ya rumur nggak ada yang tahu quality time bersama keluarga benar benar bang nah kalau bapaknya jana sendiri dia usianya berapa 45 berarti udah masuk ya dewasa mati mati kalau ini mamaku bilang udah seusia gitu santai-santai lah bekerja jangan terlalu dimorsir karena kesehatan juga penting sehat lebih mahal kalau kita sakit biayanya jauh lebih mahal dalam usia maria juga butuh persiapan dari dewasa dini persiapan yang menabung karena finansial itu apa sih namanya materi itu penting uang itu bukan segalanya tapi segalanya butuh uang nah jadi kan oh ya kita juga ada ya kemarin apa sih bincang-bincang wawancara dari Bung Nurulita bersama ayah bersama ayahnya yaitu Bapak Suwarto gitu ya habis ini kita ada cukupi kan jadi itu itu adalah kesaksian menurut beliau apa aja sih sebenarnya yang dikerjain pada usia segitu dia ngapain aja di pekerjaannya apa aja hambatan-hambatannya jadi so check this out nama Bapak siapa Suwarto sekarang usianya berapa 51 tahun baik pekerjaan Bapak sekarang apa driver pertama-tama yang saya tanyakan ini adalah apa sih yang Bapak butuhkan dalam penyesuaian terhadap pekerjaan yang saya butuhkan yang saya butuhkan dalam penyesuaian terhadap pekerjaan itu seperti kenyamanan dalam bekerja kenyamanan dalam bekerja menjalin komunikasi yang baik kepada rekan-rekan kerja kita baik apa apa saja hambatan yang Bapak alami di saat bekerja yang saya alami di saat kita bekerja kita kan di perusahaan pakai alat jadi kadang-kadang alat kita kita pakai rusak kita pakai rusak jadi kita kalau bisa kita perbaiki kita perbaiki kalau tidak bisa kita masukkan ke bengkel jadi cara Bapak untuk menyelesaikan hambatan tersebut itu seperti apa kita komunikasi sama mekanik jadi kita kita bicarakan sama mekanik kerusakannya jadi mekanik yang baik jadi bagaimana cara Bapak untuk menghadapi masa pensiun di usia madia ini untuk menghadapi masa pensiun kita kan punya tanggung jawab kepada menapkai anak istri jadi kalau memang perusahaan kita tidak membutuhkan kita lagi selagi kita kan butuh menapkai maka dari itu kita harus berusaha semampu kita kalau memang tenaga kita masih mampu ya kita kerja buru-buru bangunan bisa juga baik di pekerjaan yang Bapak kerja ini sekarang itu apakah pihak perusahaan memiliki tunjangan untuk karyawan yang telah pensiun tidak ada tunjangan tetapi kita kan kerja di perusahaan itu ada BPJS ketenaga kerjaan jadi kalau kita keluar uang BPJS ketenaga kerjaan itu bisa keluar oke baik terima kasih Bapak sama-sama ya jadi apa ya kesimpulan dari dari materi kita pada hari ini yaitu ya Dewasa Madia ini ya rentan usianya yaitu dari 40 sampai 60 tahun nah disitu pekerjaan apa disitu pekerjaan pekerjaan mereka tuh mulai mulai berat karena disitu mereka harus fokus sama keluarga juga gak ada lagi tuh yang namanya main-main gak ada yang ya kayak anak-anak sekarang leha-leha terus tuh apa pindah-pindah kerjaan gak ada tuh namanya pikiran-pikiran begitu terus disitu juga mereka harus apa sih persiapan persiapan untuk pensiun terus itu juga apa mempersiapkan biaya-biaya untuk anak-anaknya karena itu bukan main-main lagi ya itu usia bukan main-main lagi ada pembahasan kita aduh berat banget anak-anak udah mulai kuliah ada yang menikah jadi ya itu emang usia-usia yang berat banget ya belum kita hadapi tapi ya kita harus persiapan jadi guys terima kasih untuk yang udah menyaksikan podcast kita pada hari ini semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas pada hari ini kami berdua dan rekan kami Nurulita Perihasti mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati